Pemirsa di rumah, kini kembali lagi bersama saya, host yang masih magang. Sudah mau dua tahun belum diangkat-angkat jadi host, tidak apa-apa. Berjumpa kembali bersama saya, Roy, dan teman saya, Suryo. Dan kami berdua adalah, Roy Martin. Kita berjumpa lagi nih, ini Taksun! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah tanya, Alhamdulillah. Silahkan, duduk. Ini pada Ambeyan, nggak pada duduk ya? Silahkan, Bang, silahkan. Abi, katanya kamu ini sedang mempersiapkan film terbaru. Berjudul Negeri Van Orange. Dan tiga ya? Iya, Negeri Panoranya kemarin baru selesai. Tiga sih, dua bulan yang lalu, baru diselesaikan lagi editing. Kemungkinan Agustus, kalau Negeri Panoranya Desember. Desember? Luar biasa sekali ya. Ya, waktu itu, waktu syuting Haji Backpacker di Vietnam, kita nakal tidak minta izin. Kita coba dokumentasiin aja. Jadi kerja bener, saya ngambil kerat buah, saya turunin dari truk, saya dorong gitu. Tapi tiba-tiba ada lima sampai enam orang ngumpul, dia pikir, ini siapa kali ngangkatin kerat? Mereka sudah hampir anarkis, terus baru dijelasin. Dijelasin pakai bahasa yang bisa enak buat semua orang. Dikasih jatah fremannya. Oh, jatah frem. Akhirnya kita bisa syuting. Sama juga berarti ya. Di sini, di sana juga. Berarti ada ceritanya begitu ya, dipukulin itu? Tadi nggak sampai dipukulin. Tapi hampir nyaris ya? Nyaris, nyaris dipukulin. Abimana ini, waktu syuting film, nggak sengaja memungkul Prisia Nasution. Jadi sebetulnya kejadiannya kan memang ada di film tiga itu ada sedikit adekan action sama Prisia. Sebetulnya yang kepukul, stunman-nya Prisia sih, bukannya Prisianya. Oh, stunman. Stunman-nya. Prisia juga hampir kena pukul, karena suradaranya yang Gumbara selalu minta untuk speed-nya dicepetin, speed-nya dicepetin, speed-nya dicepetin. Essie-nya harus cepat ya? Kadang kalau speed-nya terlalu cepat, gerakan action itu kadang-kadang kita nggak kontrol. Kadang-kadang ada yang terlambat sama, menurut saya sih latihannya kurang. Akhirnya kepukul sih stunman-nya? Iya, nggak kepukul keras sih. Ditahan. Masih ingat stunman-nya siapa? Masih. Masih? Masih. Siapa siapa? Namanya Tarso. Oh, Tarso. Capa? Orang makan darah. Tarso. Ntar-ntar makan baso ya. Tapi luar biasa ya, Abi. Ini film-filmnya oke-oke ya. Dan selalu saya perhatiin filmnya Abile, selalu jalan-jalan terus ke luar negeri. Dan pasti syutnya... Gue yang paling suka tuh yang Haji Badpacker tuh ceritanya, keren banget. Benar, benar. Kebetulan memang akhirnya ini set-nya kan lagi senang keluar ya. Emang rezekinya aja. Iya, Alhamdulillah ya. Bisa keliling-keliling juga ya. Iya, itu dulu salah satu kenalannya, produser kenalan Kang Sule yang ajak. Ini produsernya nih. Nah, gitu dong. Jadi RT tuh harus perhatian. Pegang aja terus. Enggak, enggak apa-apa. Mau gue cemburu juga gudeg berjumat. Cuekin aja, Le, lah. Cuekin aja gue mau. Betul sakit banget ya. Gak kan bisa megang sendiri, Ma. Ya, harus. Akik, akik. Sakit banget, Bo. Yang ini sakit. Kalau akik, Meni akik-akik. Ya, udah lepasin, lepasin. Ah, bocor lagi nih. Ini kan bisa dipegang. Ini, 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 Pak RT. Akik, sakit. Bayak juga. Sakit, Kak Sule. Habiskan tadi lagi di pasar, Neng. Terus ada Pak RT di ujung. Eh, Pak RT. Aduh lombang di depan. Gak liatkan. Gak liatkan lombang, Neng. Udah kelihatan, orang dia udah cerita, ngapain cerita lagi. Luar lombang. Luar lombang jatuh. Lah iya, kan udah cerita. Ini panggiling gue, Pertek, Pertek. Kalau orang ada lagi, orang di sini, cuma Pertek doang yang kelujuran. Berarti jalannya rusak dong. Hah? Jalannya rusak. Jalan, dia lagi jalan. Dia lagi jalan. Dia lagi jalan. Ada lubang. Jatuh. Berarti yang salah, jalannya. Atau gak, Maya. Pertek, Pertek. Bukan itu, gak nyampe situ. Belum nyampe situ. Belum. Belum. Maya jatuh. Baru manggil Pak RT, Pak RT. Kata Maya. Coba Pak RT tulangin saya. Tulang. Eh, untung ada gue. Tadi udah ngomong, udah ngomong. Udah ngomong, sumpah. Sumpah, udah ngomong. Makanya saya mau ngucapin terima kasih, Pak RT. Kalau gak ada gue, sampai ngolongin. Bisa kenyop lagi nih kupinya ini. Isir hati dulu. Isir hati dulu. Nanti tuh udah sakit. Iya, makasih ya, Pak RT. Bakal dulu, maaf ya. Udah bawa berbaring sejenak. Wah, berbaring sejenak. Bahasanya. Gak usah ngambilin minum, ntar biar saya aja yang ngambilin minum, ya. Makasih ya, Pak RT. Ini udah bantuin Maya nih. Udah dulu. Hah? Iya, ngomong. Saya ngomong. Yang ngomong. Lu nanya apa lu? Andre. Yang ngomong Andre, bukan saya. Lu, Lu, Maya kan lagi jalan. Sud, jatuh. Adlo, bang. Gitu, jatuh. Gitu, jatuh. Pak RT. Kenapa gue jadi kesel ya? Iya, saya selesai ini. Makanya Pak RT jalanan itu diperbaikin. Guping Pak RT kan sebagai pemimpin di sini. Ini pendapat gue begini kan lah ini. Pendapat gue nih. Gue rasa ini kurang perhatian dari atas ya, nih. Pendapat gue bagaimana? Kalau gue laporan mengenai persoalan jalan itu harus kita perbaiki. Ya, benar. Kayak begitu. Kalau saya rasa mendingan diperbaikin guping Pak RT. Duh. Kalau gitu sama lu. Pendapat lu sama gue. Amak. Nah, gue kasih tau Bang Saswi. Gue suruh jatuhin di jalanan. Boleh. Urusin sama Bang Saswi. Sekalian sama anak-anak Karang Taruna. Di sini. Biar nanti memperbaiki semuanya. Jangan Bang Saswi doang. Banyak anak-anak muda. Tak akan begitu tadi. Tak akan saya tadi ngomong begitu. Anak Karang-anak Taruna. Ini saya jepit lagi emang ketang nih gupingnya nih. Nanti gue ngomong Saswi. Coba ajak anak-anak muda, anak-anak Karang Taruna. Bagus tuh, bagus kayak begitu. Bener, bener. Harus kayak begitu. Betul. Harus, betul, betul. Biar Mang Saswi ada kerjaan. Setuju saya. Saya setuju. Lalu bagaimana sih? Nilain pendapat kalau gitu. Setuju. Lain pendapat dari mana? Terus saya ngomong juga, Mamang Saswi lah. Anak-anak muda kumpulin. Anak-anak Taruna. Iya. Iya, begitu. Kan tadi saya ngomong begitu. Saya setuju dengan pendapat Pak RT. Ya, nih. Senyum nih. Oke? Nih, setuju nih kalau senyum. Ya? Masing-masing mendapatnya. Tuh. Masing-masing pendapat. Pak RT. Mendingan masing-masing pendapat daripada kuping masing-masing. Yang satu denger ya, satu kagak lah. Buset, ketumprang. Masa dia nggak setuju? Ya. Hah? Masa dia nggak setuju? Emang nangis loh? Mendingan... Masa dia nggak setuju. Masa dia nggak setuju. Masa dia nggak setuju. Masa dia nggak setuju. Yolah. Halo. Halo. Iya, iya. Udah, udah. Udah kan. Udah kan. Ini kuningnya? Iya, udah tau. Udah tau, udah tau. Udah tau, udah kenal apa? Iya, iya, iya. Biasanya kalau cewek denger ya? Coba pilih-pilih ya? Hati-hati, hati-hati. Udah. Ini kenapa ini? Siapa yang berbuat semena-mena ya? Ya suaminya lah. Ini pada setahun yang lalu loh kesini. Oh iya makanya udah lama banget. Kalo untuk ulang tahun waktu itu dirayainnya di sini, di talkshow. Iya ya, baru berapa waktu itu. Itu belum hamil. Belum. Oh baru proses. Baru proses. Anak kedua nih. Insyaallah ya. Alhamdulillah. Eh, maaf ya. Udah di... USG? Udah. Udah. Tadinya awalnya dikiranya laki-laki. Tapi ternyata USG yang berikutnya baru ketahuan ini perempuan lagi. Yang pertama? Yang pertama perempuan. Oh perempuan. Sekarang perempuan lagi. Perempuan lagi. Alhamdulillah ya. Ketika tuh lagi dalam kondisi hamil begini masih tetep berkegiatan. Siaran juga bentar lagi udah mau cuti. Sama lagi ngurusin konser. Konser siapa? Konser K-pop nanti tanggal 1 Agustus. Oh Allah. Ada Big Bang mau ke Indonesia. 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 Big Bang. Tapi ini ngawang-ngawang. Yang pertama disesar apa normal? Disesar yang pertama. Karena waktu itu udah 40 minggu. Tapi mudah-mudahan lancarlah ya. Insyaallah mudah-mudahan lancar minta doa ini aja. Nih. 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 Nih sakit. Buka ninja Estelle. Nih. Teknik sekarang itu mau ke Arishang. Tapi kan tau sendiri... Sarang teh macet banyak debu. Ini tamahin nanti kena debu. Wow. Iya. Ibupakan kalau di plastiki. Nanti cukup nanti kena debu jerawatan. Jadi ditutupin. Ia. Sekalian aja ming. Disini dari sini plastiki. Bismillah. Malu maluin. Coba tas di kantong keresekin begitu. Wih. Mami tuh ga naik mobil. Mami naik motor Harley kamu yang gede. hehehe iya kan abis itu kami mau pake motor pespa kamu itu banyak kempes yang pespa lek oh yang banyak kotak iya pasti kami gak bisa bawanya kan pespa kempes di kompa eh tiga kamu ngidam apa kalau Mbak Mimah dulu ngidam itu boy band koreanya tuh sule mukanya kayak bener 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 kayak kim jong un ya iya mau kayak kotak ya udah itu ngidam apa ngidamnya makan banyak aja itu mah aku cuma doyan kalau istri saya emang ngidamnya enteng-enteng malem-malem pengen pak ya pengen nyetrika pengen nyetrika bawa stikra setrikaan terus gua bawa bajunya ngapain bawa baju emang tuh setrika buat apa? buat nyetrika mukaan lo hahaha hahaha yang lanjut ngobrol lagi Mami ya Mami naik mobil apa? motor pikiran oke nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama teknika dan juga abie mana ya di dia waj melalui pak ronal buat saya betul terus mapnya mana? oh itu tuh anda 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 anda